Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Doa orang terzalimi Mampu membuat malaikat hancurkan istana Zolim merupakan sifat yang sangat tercelah Dalam agama Islam Sehingga Rasulullah SAW Senantiasa mengajarkan umat muslim Untuk senantiasa berlindung diri Dari sifat zolim Allah SWT juga menyiapkan balasan Yang mengerikan untuk orang-orang Yang berbuat zolim Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan Malaikat Jibril telah membalikan istana mewah Milik seorang raja yang zolim Dan mematikan semua orang yang ada di dalamnya Ustadz Khalid Baza Lamah Dalam sebuah kajian menyampaikan Kisah tersebut bermula ketika Raja Zolim tersebut membangun istana besar Di sebelah gubuk wanita tua Rumah wanita itu kemudian roboh Saat perempuan tua itu melarikan diri keluar rumah Dia melihat ada bangunan kokoh Dan besar milik raja zolim Di samping rumahnya Lalu wanita tua itu bertanya Kepada orang-orang di sekitarnya Tentang siapa yang merobohkan rumahnya tersebut Maka dijawab masyarakat Jika yang merobohkan rumahnya Adalah sang raja Maka perempuan tua itu kemudian berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meminta keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memerintahkan malaikat Jibril Untuk membalik istana raja zolim tersebut Kemudian mematikan semua yang ada di dalamnya Kisah tersebut terjadi saat Islam Sudah disyiarkan Terang Ustadz Khalid Kisah lain datang dari perempuan tua lainnya Ketika berhijrah dari Habasyah Atau Etiopia Dan pulang ke Madinah Orang-orang menghadap kepada Rasulullah s.a.w. Peristiwa itu terjadi Ketika pembebasan kota Makkah Dari kekufuran Saat bertemu dengan muslim yang berhijrah Rasulullah s.a.w. berkata Maukah kalian memberitahukan kepada aku Sesuatu yang paling menakjubkan Bagi kalian di Etiopia atau Habasyah? Beberapa pemuda kemudian menjawab Tentu ya Rasulullah s.a.w. Suatu ketika kami duduk-duduk di pinggir jalan Lalu tiba-tiba lewat seorang perempuan Yang sangat tua di antara penduduk Habasyah Yang membawa gentong air di atas kepalanya Tiba-tiba perempuan tersebut bersenggolan Atau lewat di sebelahnya anak laki-laki Dan tiba-tiba anak laki-laki tersebut Memegang pundak si perempuan tersebut Lalu mendorongnya Sehingga perempuan itu jatuh berlutut Dan pecah gentongnya Sesudah bangkit perempuan itu Memandang si anak muda dan berkata Wahai pengkhianat Kelakamu akan menyadari Ketika Allah s.w.t. Meletakkan kursinya nanti di hari kiamat Dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi mereka Sejak awal dan akhir semua manusia akan didatangkan Tangan-tangan dan kaki-kaki mereka akan berbicara Dan tidak ada satupun yang terzolimi Maka urusanku dan urusanmu akan selesai hari itu Mendengar cerita itu Maka Rasulullah s.w.t. bersabda Apa yang diucapkan perempuan itu benar Bagaimana Allah s.w.t. memberkahi suatu kaum Yang tidak mau menolong orang yang lemah Dari tindakan orang yang berbuat aniaya Sahabat Rasulullah s.w.t. Abdullah bin Salam kemudian berkata Sesungguhnya tatkala Allah menciptakan makhluk Dan mereka telah berdiri di atas kaki mereka Mereka mendongakkan kepala ke langit Dan berkata Wahai Robb Bersama siapakah engkau Lalu Allah s.w.t. menjawab Bersama orang-orang yang dizolimi Hingga hak mereka kembali kepada mereka masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah s.w.t. Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih